Baik, terima kasih, Sismelisa. Selamat malam, Bapak-Ibu semuanya. Hari ini kita akan bahas sebuah materi yang berjudul Stafat Eksistensialisme. Saya akan share screen dulu ya, Bapak-Ibu. Apakah sudah muncul? Sudah, sudah muncul dan terlihat jelas. Baik, ya. Sekali lagi selamat malam ya, Bapak-Ibu semuanya. Hari ini yang kedua ya, yang kemarin saya membawakan sesi mengenai teologi dan filsafat. Dan hari ini saya akan membahas mengenai eksistensialisme. Pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa presentasi ini adalah riset pribadi saya dan bukan perwakilan pandangan dari institusi lokal penulis ataupun institusi manapun. Baik, kita akan memulai presentasi pada malam hari ini. Saya akan membaginya menjadi seperti ini ya, beberapa bagian, Bapak-Ibu. Yang pertama saya akan bahas definisinya dan sedikit sejarahnya ya. Dan kemudian apa yang menjadi tema atau ciri-ciri khas dari filsafat eksistensialisme. Kemudian yang ketiga saya akan membahas eksistensialisme as a worldview. Dan yang keempat pro dan kontra atau bisa dibilang apresiasi dan kritik ya terhadap eksistensialisme ini dari sisi saya. Baik, kita akan mulai dari yang pertama dulu, Bapak-Ibu, yaitu definisi terlebih dahulu ya. Nah, karena filsafat eksistensialisme cukup luas ya, Bapak-Ibu ya. Jadi saya hanya memberikan gambaran umum saja mengenai eksistensialisme secara umum. Oke, yang pertama kita akan masuk kepada definisi. Apa sih filsafat eksistensialisme itu? Jadi eksistensialisme secara sederhana atau secara umum adalah sebuah aliran filsafat yang membicarakan mengenai eksistensi. Dari kata eksistensialisme ya, ada kata eksistensi. Jadi itu membicarakan mengenai eksistensi atau mengenai ada. Nah, jadi pandangan ini mengatakan bahwa eksistensi atau keberadaan atau adanya manusia itu mendahului esensi. Tesis utama dari mereka adalah manusia itu terlempar ke dunia tanpa ada sebuah tujuan atau makna tertentu yang diberikan kepadanya. Jadi manusia mencari tujuannya sendiri melalui kebebasannya. Nah, jadi ini sama sekali berbeda dengan filsafat-filsafat sebelumnya ya. Sebelumnya itu kalau di jaman Plato dan Aristoteles, bahkan Prasokrates juga ya. Filsafat itu selalu berpusat kepada apa yang disebut dengan esensi segala sesuatu. Fusi segala sesuatu, hakikat segala sesuatu. Mereka mencari apa sih sebenarnya ada itu. Dan kemudian Plato dan Aristoteles itu menyimpulkan bahwa esensi atau hakikat segala sesuatu itu pasti ada duluan. Esensi ada dulu, baru ada eksistensi. Esensi itu apa sih? Esensi itu adalah sebuah properti inti yang membuat sesuatu itu sesuatu. Jadi dia yang membuat yang ada itu disebut menjadi ada. Contoh ya, esensi dari kapak. Apa sih esensi dari kapak itu? Esensi dari kapak adalah dia itu memiliki pisau untuk memotong. Biasanya bentuknya seperti persegi panjang gitu. Nah, bentuknya seperti apa atau bahannya seperti apa, gagangnya itu tidak penting. Selama dia memiliki pisau untuk memotong dan bentuknya itu persegi panjang. Jika ia tidak memilikinya, maka ia bukan kapak. Nah, jadi segala sesuatu menurut Plato dan Aristoteles itu pasti memiliki esensi. Baru dia eksis di dunia ini. Nah, kemudian Plato dan Aristoteles itu mempercayai segala sesuatu memiliki esensi sebelum ia eksis di dunia ini. Maka esensi ini memberikan sebuah tujuan, sebuah makna, mengapa sih kita ada di dunia ini. Demikian juga kepada manusia. Jadi manusia itu memiliki sebuah tujuan, sebuah makna, sebuah esensi dulu, baru dia eksis di dunia ini. Nah, sebaliknya, eksistensialisme membalik semua ini. Bukan esensi mendahului eksistensi, melainkan eksistensi yang mendahului esensi. Bagaimana kalau kita eksis duluan, baru setelah itu kita diberikan kebebasan untuk mencari esensi kita. Nah, jadi eksistensi mendahului esensi. Bertentangan dengan pandangan sebelumnya yang mengatakan bahwa esensi mendahului eksistensi. Nah, kemudian sedikit sejarah dari eksistensialisme. Sebenarnya eksistensialisme ini kenapa bisa muncul sih? Bukannya pandangan Plato, Aristoteles, kemudian ditanjutkan Kant, Hegel, sebelumnya ada Descartes gitu. Itu kan sudah bagus ya. Kenapa kok eksistensialisme itu muncul? Nah, jadi eksistensialisme itu diawali oleh sebenarnya rasa galau, ya Bapak-Ibu. Rasa disorientasi. Dan mulai bertanya-tanya mengenai makna. Nah, jadi eksistensialisme itu muncul sekitar abad ke-19, ya. Pada abad ke-19 itu sudah banyak yang terjadi sebelumnya, ya. Ada yang terjadi reformasi, ya. Ada renaissance, ada pertumbuhan science, ada penurunan otoritas gereja, ada revolusi Perancis, ada pertumbuhan militer, teknokrasi massa, dua perang dunia, ya. Dan juga ada juga holocaust, ya. Di situ membuat manusia kembali mempertanyakan makna kehidupan ini. Terutama holocaust, ya. Yang menewaskan banyak sekali orang, gitu. Kejahatan yang luar biasa. Selama ini kita dimabukkan oleh adanya teknologi, sudah ada science, ya. Sehingga orang itu lebih berfokus kepada teknologi dan science, begitu. Sehingga tidak lagi menanyakan tentang makna. Tetapi ketika holocaust itu seperti sebuah ledakan di mana manusia kembali mempertanyakan, terus gue hidup buat apa sih? Saya hidup di dunia buat apa sih? Gitu. Kalau ternyata orang itu matinya kayak nyawanya itu sama sekali nggak berharga seperti itu. Nah, jadi kembali orang itu berhadapan dengan penderitaan, dengan kematian itu jadi galau, ya. Dan kemudian mempertanyakan makna. Masih ada nggak sih makna hidup ini? Apa sih makna eksistensiku? Nah, memang sejak zaman Descartes, tadi yang saya jelaskan, ya. Sudah ada penekanan akan keistimewaan individu manusia. Tetapi tekanan itu, baik pada Descartes, Kant, Hegel, ya. Itu hanya berkisar pada kemampuan rasional manusia. Tetapi itu tidak menjawab makna individu terhadap keberadaannya di dunia ini. Jadi berkisar akan rasio-rasio dan rasio. Tetapi apa sih tujuan saya ada di sini? Itu tidak terjawab. Oleh sebab itu eksistensialisme ini muncul dari rasa galau. Rasa galau, rasa bingung, rasa disorientasi. Sebenarnya aku di sini ini untuk apa? Nah, kalau Descartes itu mengatakan, I think, therefore I am, ya. Saya berpikir, maka saya ada. Tetapi dia sesungguhnya lebih bertekanan kepada I think-nya daripada I am-nya. Nah, tapi filsuf-filsuf eksistensialis itu lebih menekankan kepada I am-nya. What is life? Who am I? Why am I here? Kenapa saya di sini? Buat apa saya hidup? Apa itu realitas? Nah, jadi sebenarnya eksistensialisme itu sangat-sangat praktis. Sangat-sangat menyentuh kehidupan praktis kita sehari-hari. Karena itu mempertanyakan makna hidup. Mempertanyakan siapa kita sebenarnya. Kenapa kita ada di sini. Nah, eksistensialisme ini begitu luar biasa terkenalnya. Kayaknya semua orang yang belajar filsafat itu tahu lah. Nama-nama seperti Sartre. Kemudian siapa? Nietzsche. Atau Albert Camus. Atau Kierkegaard. Rata-rata tahu lah nama-nama ini. Atau mendengar tentang filsafat eksistensialisme. Kenapa ini sangat populer? Karena eksistensialisme sendiri itu tidak hanya berperan sebagai filosofi. Atau pelajaran filsafat saja. Kalau kita baca Hegel, baca Emanuel Kant itu kan aduh pusing. Benar-benar itu buat orang yang emang belajar filsafat. Tapi kalau eksistensialisme ini begitu praktis banget, dan mudah dipahami, dan engage banget sama kehidupan kita sehari-hari. Sehingga bukan hanya jadi sebuah pelajaran filsafat, tapi bisa jadi filosofi hidup. Kemudian bisa jadi lifestyle, dan kemudian juga diambil konsepnya untuk art, untuk berbagai literatur, untuk novel-novel. Bahkan para filsafat eksistensialisme ini membuat atau menulis banyak sekali karya sastra, seperti novel, drama, dan lain-lain. Jadi eksistensialisme ini sangat-sangat engage dengan hidup manusia, sehingga itu bukan lagi sekedar filsafat, tapi sudah jadi gaya hidup manusia. Orang-orang yang menganutnya, contohnya. Di sini ada beberapa tokoh-tokoh eksistensialisme. Di sini foto-fotonya hanya ada enam orang, tapi sebenarnya banyak sekali. Ada Soren Kierkegaard, kemudian ada Friedrich Nietzsche, kemudian yang nomor tiga di atas, itu Martin Heidegger, kemudian yang bawah, itu Albert Camus, kemudian ini yang sangat terkenal, Jean Paul Sartre, dan kemudian kekasihnya, Simone de Beauvoir, kemudian ada juga Victor Frankel, ada Franz Kafka, ada Carl Jaspers, dan lain-lain. Nah, tapi perlu saya ingatkan kembali bahwa tokoh-tokoh yang saya sebutkan ini, beberapa ada yang nggak mengakui dirinya sebagai eksistensialis. Contohnya, Camus itu dia nggak suka, dia lebih suka dirinya nggak disebut eksistensialis. Jadi beberapa menggolongkan Camus ini sebagai lebih kepada seorang absurdis. Tetapi kalau kita lihat nanti ya, saya akan jelasin dikit, itu pandangannya memang nggak bisa lari dari yang namanya filsafat eksistensialisme. Nietzsche juga ya, Nietzsche kan terkenal sama nihilisme gitu ya, kadang-kadang banyak yang bilang gitu. Tapi sebenarnya filsafatnya itu sangat-sangat eksistensialis banget. Bahkan bisa dikatakan panah Nietzsche ini adalah proto-eksistensialis. Jadi eksistensialis yang paling awal itu Nietzsche. Heidegger juga fenomenologi ya, terkenalnya. Cuman dari filsafatnya yang terutama mengenai Dasein gitu ya, itu dia juga bisa disebut sebagai filsaf eksistensialis. Seperti itu. Nah kalau yang sudah jelas itu Kierkegaard ya. Sudah jelas itu Bapak Eksistensialisme. Dan juga Sartre itu sudah jelas juga. Oke. Nah sekarang kita akan masuk pada tema khas dari eksistensialisme. Yang pertama itu mereka percaya tentang kontingensi. Kontingensi ini berlawanan dengan necessity ya. Berarti apa arti kontingensi? Artinya adalah ketidakpastian. Nah jadi para eksistensialis itu ya, percaya bahwa manusia itu terlempar begitu saja ke dunia ini. Tanpa sebuah tujuan yang ditentukan. Atau sebuah blueprint terhadap kehidupannya. Jadi manusia itu bukan terlahir di dunia dengan sebuah tujuan tertentu. Atau esensi ya kan. Tetapi justru manusia ini terlempar dulu, eksis dulu. Barulah dia nanti tugasnya apa? Mencari tujuan hidupnya. Mencari makna hidupnya. Jadi manusia itu tidak ada yang namanya garisan. Takdir apalagi. Wow tidak ada gitu ya. Jadi tugas manusia di dunia ini, dengan keterlemparannya yang tanpa tujuan itu, adalah ya dia harus memaknai. Atau memberikan sebuah tujuan bagi hidupnya yang terlempar tadi. Kemudian kedua adalah absurdity ya. Apa ya? Bahasa Indonesia saya juga kurang tahu ya. Absurditas itu seperti sia-sia seperti itu ya. Jadi pada satu titik tertentu, manusia yang tadi terlempar ya. Dia itu sadar bahwa hidup ini itu sebenarnya absurd. Sia-sia. Tidak bertujuan ya seperti yang tadi terlempar. Nah tetapi supaya dapat bertahan, manusia itu harus berjuang mencari makna. Kalau tidak berjuang mencari makna, maka dia tetap hidup dalam keterlemparannya yang tidak memiliki tujuan. Jadi manusia itu harus mencari maknanya sendiri. Oleh sebab itu, yang ketiga manusia bebas sebebas-bebasnya mencari makna. Karena manusia itu adalah satu-satunya makhluk yang memiliki kesadaran, makanya dia sadar bahwa dirinya terlempar kan tadi, tanpa tujuan. Maka ia itu memiliki juga namanya kebebasan. Nah melalui kebebasan inilah, ia menentukan maknanya, dan dia juga menentukan tujuan hidupnya, supaya tidak sekedar terlempar. Oke kemudian selanjutnya adalah individuality. Yaitu manusia kan tadi, karena dia terlempar di dunia ini, dia itu bebas menentukan maknanya masing-masing. Nah jadi tujuan hidup saya, makna saya, dengan maknanya yang ditentukan oleh mungkin Bapak Ibu di sini, itu masing-masing itu berbeda. Dan kita tidak terikat sistem apapun. Karena makna itu, masalah makna itu, atau masalah tujuan hidup masing-masing punya sendiri. Tidak bisa dipaksakan. Nah terlebih lagi ketika manusia itu sedang sendirian, justru manusia ini bisa merenungkan, atau memikirkan hidupnya. Sebaliknya kalau dia itu sukanya bareng-bareng terus sama orang, itu dia terbawa arus, dan dia tidak punya waktu untuk memikirkan maknanya. Jadi terlebih baik adalah manusia itu memiliki waktu kesendirian untuk memikirkan maknanya ada di dunia ini. Nah kemudian selanjutnya adalah authenticity. Jadi di sini manusia bebas dari sistem dan penilaian orang lain. Dia bebas menjadi dirinya sendiri. Tadi ini adalah konsekuensi dari individuality. Nah semakin dia itu otentik. Nah otentik itu artinya apa ya? Tidak ikut arus gitu ya, Bapak-Ibu. Dan benar-benar dia itu otentik, menjadi diri sendiri, bebas, memilih, tanpa ada pengaruh orang lain, maka semakin dekat dia dengan makna kehidupannya. Sebaliknya kalau semakin dia dipengaruhi orang lain, dikontrol oleh orang lain, tidak otentik, maka dia semakin jauh dari makna hidupnya. Dia cuma terlempar saja. Tidak tahu makna hidupnya apa. Nah yang terakhir ini penting ya, angst atau anxiety. Itu saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia-nya mungkin galau saja kali ya. Galau gitu. Jadi itu perasaan galau terus menerus. Setiap menyadari bahwa hidup ini absurd. Nah jadi gini, para pemikir eksistensialisme itu mengatakan begini, manusia yang benar-benar sadar, manusia yang benar-benar otentik. Itu dia menyadari bahwa hidup ini absurd. Menyadari bahwa dia itu terlempar ke dunia ini, tanpa makna apa-apa, dan dia harus mencari makna. Nah perasaan bahwa dunia, atau kesadaran bahwa dunia ini absurd ya, itu disebut anxiety. Karena kita sadar semua sia-sia kan kita merasa galau ya. Aduh, terus hidup ini buat apa ya? Aku kenapa di sini ya? Menurut para pemikir eksistensialis, itulah awal di mana kita akhirnya pengen nyari makna. Jadi perasaan ini tuh nggak perlu dilawat. Justru bagus. Kita galau itu pasti kita mikirin makna hidup kita. Kalau kita santai aja ya, ngikutin arus. Orang beli ini kita ikut. Anak-anak muda tiktokan ya. Anak-anak muda lain ikut tiktokan ya. Semua kebuah arus. Tidak ada perasaan galau, atau maksudnya galau dalam mempertanyakan eksistensinya ya. Yaudah, dia cuma jalan begitu saja. Mati ya, mati aja gitu ya. Tetapi kalau orang yang sudah mengalami perasaan galau ini, atau angst, atau anxiety ini, itu dia kayak benar-benar merasa bahwa, wah aku nih hidup ini absurd nih. Aku harus segera mencari maknaku. Aku harus cari kenapa aku ada di dunia ini. Aku harus mengeksekusi freedom yang aku miliki. Nah, itulah nanti akan membentuk manusia yang otentik tadi. Seperti itu. Nah, sebenarnya menarik sekali ya, Bapak-Ibu kalau kita melihat seperti ini ya. Karena itu memang ini adalah respon tadi ya, terhadap modernitas kan. Orang-orang sibuk dengan teknologi, orang-orang sibuk dengan industri, dengan sains, tiba-tiba ada holocaust, dan kemudian pemikir-pemikir ini mempertanyakan, terus buat apa kita di sini? Nah, pertanyaan untuk apa kita di sini? Muncul karena mereka tiba-tiba terserang yang namanya anxiety-radian angst. Ini bukan secara psikologi ya, Bapak-Ibu ya. Kalau anxiety-cara psikologi kan jadi penyakit psikologis gitu kan. Nah, kalau anxiety-nya dalam namusnya existentialist itu, itu seperti kayak cuman perasaan galau yang mempertanyakan eksistensi gitu. Jadi, bukan penyakit psikologi gitu ya. Mohon bisa dibedakan seperti itu. Oke, nah kemudian, sekarang saya akan sedikit menceritakan karya-karya sastra dari para pemikir eksistensialis ya. Nah, mungkin dari karya-karya ini jadi makin jelas gitu loh. Apa pemikiran mereka itu kayak apa. Nah, yang pertama ini ada novelnya Franz Kafka. Ini berjudul The Metamorphosis ya. Bapak-Ibu pasti kaget ya saya ceritakan. Kalau ada yang sudah baca ya sudah lah ya. Ini saya sedikit spoiler aja gitu. Jadi, ini menceritakan tentang seorang salesman. Namanya itu George Samsai. George Samsai ini manusia ya. Dia salesman. Tapi kok ini gambarnya kecoak? Ya, karena ketika suatu hari pagi dia terbangun ya. Ternyata si George Samsai ini sudah berubah, Bapak-Ibu. Wujudnya. Menjadi seekor serangga. Seekor kecoak begitu. Nah, nggak tahu ini gimana. Pokoknya novelnya gitu ceritanya ya. Pagi-pagi bangun tiba-tiba jadi kecoak gitu. Nah, kalau Bapak-Ibu jadi kecoak tiba-tiba. Atau saya bangun pagi jadi kecoak. Yang pertama kali kita pertanyakan apa? Kan pasti, loh kok aku jadi kecoak kan gitu. Mempertanyakan eksistensi kan. Tapi lucunya tokoh utama di dalam novel ini. Ketika dia bangun, dia lihat kok aku jadi kecoak. Dia bukan mempertanyakan eksistensinya. Melainkan langsung melihat kejam. Dan dia sadar dia sudah terlambat untuk pergi kerja. Kemudian dia bingung. Aduh, saya terlambat pergi kerja nih. Bisnya atau keretanya sih sudah pergi nih. Aduh, gimana ya? Aku dipecat nggak ya? Nah, jadi itu yang pertama kali muncul di pikirannya. Nah, kemudian keluarganya menemukan dia ya. Si Samsa sudah berubah jadi kecoak. Itu pun keluarganya tidak bertanya, aduh, kok kamu bisa jadi kecoak? Tidak. Tapi keluarganya bilang, loh kamu kok nggak kerja? Gimana hati kita nafkahnya kalau kamu nggak kerja? Ini sudah terlambat loh. Nah, pokoknya tragis banget ya Bapak-Ibu. Sampai terakhirnya itu Samsanya tidak akan berubah menjadi manusia lagi. Dan nasibnya terakhirnya tragis. Saya nggak mau terlalu spoiler ya. Pokoknya akhir dari cerita Samsa itu sangat tragis. Nah, dari cerita ini, Kafka ini pengen menggambarkan absurditas hidup yang pertama. Dimana manusia merasa, si Samsa merasa hidupnya ini normal-normal aja. Setiap hari bangun, kerja, nafkahin keluarga. Nah, terus suatu hari dia pas jadi kecoak ini, dia tuh baru menyadari bahwa hidup semua itu yang dia lakuin itu absurd ya. Atau sia-sia. Dan pada akhirnya nasibnya tragis gitu. Nah, kemudian yang kedua yang mau dia akan sampaikan adalah masyarakat modern. Itu kan dia, Samsa adalah bagian dari masyarakat modern yang bersifat materialistis ya. Dia nggak lagi memikirkan makna hidup. Yang dia pikirkan apa? Cari nafkah, cari nafkah, cari nafkah. Contohnya apa? Ketika dia bangun pagi, bukan nanya kok saya jadi kecoak. Tapi dia menanyakan apa? Pekerjaannya. Demikian juga dengan keluarganya. Nggak akan jadi baik itu sampai terakhir. Nah, jadi kira-kira begitu. Wah, kok aneh ya novelnya? Nah, inilah yang disebut eksistensialisme ya. Jadi ketika baca novel metamorfosis ini kayak sadar bahwa hidup absurd ya. Walaupun kita nggak mungkin bisa jadi kecoak kan. Tetapi bagaimana Samsa ini melihat kehidupannya hanya sekedar mencari nafkah? Ya, mungkin sebagian besar dari kita juga seperti itu. Nggak ada kesempatan untuk mempertanyakan. Aku ini sebenarnya di dunia ngapain sih? Nah, kemudian ini novelnya Albert Camus ya. The Stranger. Mungkin ini juga sudah banyak baca. Ini bahasa Indonesia-nya orang asing. Udah ada bukunya. Saya udah baca beberapa kali ya. Udah nggak tahu berapa kali gitu. Ini novelnya juga sangat menarik. Nah, di sini tokoh utama itu tidak pernah merasakan emosi ya. Ketika mamahnya meninggal, itu dialognya yang saya taruh di situ ya. Mother died today or maybe yesterday I can be sure. Jadi ketika ibunya meninggal, tokoh utama ini, atau namanya Mersot ya, dia tuh sama sekali tidak merasa sedih gitu. Dia tidak ada rasa apapun. Nah, pada terakhir kalinya, ketika dia hendak meninggal, saya tidak usah ceritakan, nanti spoiler ya kenapa dia meninggal gitu ya. Pada ketika dia menanti hari-hari kematiannya, barulah pada saat itu Mersot merasakan kebahagiaan. Nah, di sini novelnya juga menggambarkan absurditas hidupnya. Di mana Mersot tidak pernah merasa emosional, kecuali saat ia mau mati. Dia merasa bahagia karena ia melakukan segala sesuatu dalam hidupnya itu sesuai dengan kebebasannya. Walaupun akhirnya bukan akhir yang menyenangkan juga Bapak-Ibu ya, kematiannya juga tragis. Dan demikian dia merasa dirinya sudah otentik. Bahkan saat ia menghadapi kematian. Jadi sepanjang cerita itu dia ini digambarkan sebagai sosok yang emotionless gitu ya. Emotionless dan gak. Dikatakan dia bahagia gak pernah, nangis juga gak pernah, mamanya mati juga dia biasa aja gitu ya. Tapi ketika dia mau mati baru nih digambarkan dia ngerasa lega, bahagia. Baru merasakan emosi. Kenapa? Akhirnya hidupku yang absurd ini selesai, dan aku sudah menjalannya my way gitu ya. Aku sudah menjalannya dengan otentik seperti itu. Nah, ini mungkin Whiskos ini pintu yang tertutup ya. Drama karangannya Sartre, nanti akan saya bahas waktu bahas Sartre aja. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi. kepada eksistensialisme sebagai sebuah worldview ya. Nah, wawasan dunia. Wawasan dunia itu adalah bagaimana seseorang memandang dunia. Nah, di sini kita mau bertanya nih, bagaimana seorang eksistensialis memandang dunia. Ada empat pertanyaan yang akan kita jawab, ya. Apa menurut mereka itu Tuhan? Menurut mereka apa itu dunia? Menurut mereka apa itu manusia? Dan terakhir, menurut mereka apa sih moralitas itu? Nah, di sini karena eksistensialisme itu bisa dibagi dua ya. Yaitu teis dan ateis ya, supaya mudah. Nah, saya akan membaginya menjadi dua itu. Jadi eksistensialisme teis dan ateis. Artinya, kalau eksistensialisme teis itu adalah pandangannya mirip seperti tadi, tapi dia masih percaya Tuhan. Nah, sedangkan eksistensialisme ateis, dia pandangannya seperti tadi, tapi dia tidak percaya adanya Tuhan. Nah, ini nanti paling berbeda ketika memandang Tuhan itu ya. Memandang siapa, apa itu Tuhan, atau siapa itu Tuhan. Nah, contoh dari eksistensialisme teis, itu seperti seorang Kierkegaard ya, Bapak Eksistensialis, dan juga Emmanuel Levinas ya, yang akan saya bahas. Kemudian kalau eksistensialisme ateis, itu seperti Sartre, Nietzsche, dan ya mayoritas memang mereka ateis. Seperti itu ya. Nah, kita akan melihat bagaimana mereka melihat Tuhan. Nah, di sini ada kutipan-kutipan yang bisa Bapak Ibu baca sendiri ya. Nah, jadi Kierkegaard itu adalah eksistensialis yang ateis ya, percaya Tuhan, sedangkan Sartre itu adalah eksistensialis yang ateis. Nah, jadi Sartre Kierkegaard itu agamanya apa? Dia Kristen, dia percaya Allah ada. Tetapi karena tadi kita sudah bilang bahwa eksistensialis itu tidak percaya ada sebuah esensi yang ditentukan sebelumnya, atau tidak percaya ada blueprint, tujuan, atau makna yang ditentukan sebelumnya, berarti sosok Tuhan yang digambarkan oleh eksistensialisme teis, itu juga bukan sosok Allah yang serba menentukan. Karena memang tidak ada blueprint. Jadi Allahnya itu adalah Allah yang memberikan manusia kebebasan. Dan Allah itu adalah Allah yang berelasi dengan pilihan-pilihan manusia. Jadi bukan Allah yang nentuin segalanya, nentuin masa depan. Itu tidak. Seperti eksistensialis lainnya, Kierkegaard itu menganggap eksistensi dulu baru esensi ya. Dan kita bebas baru untuk menentukan makna. Tetapi uniknya, Kierkegaard mengatakan begini, semakin kita dekat sama Allah, maka manusia itu bakalan semakin bebas, semakin otentik. Bukan sebaliknya. Semakin kita menjauh dari Tuhan, itu semakin kita kehilangan makna. Semakin kita itu tidak otentik. Artinya kalau kita pengen hidup mengerti atau memahami eksistensi kita, maka kita harus mengambil sikap iman. Sikap iman ini adalah, dia contohkan seperti Abraham. Abraham itu kan disuruh oleh Tuhan untuk menyembelih anaknya sendirian. Isaac seperti itu. Itu kan sebenarnya kalau dipikir secara logika tidak bisa. Masa disuruh bunuh anak sendiri. Tapi Kierkegaard bilang, bahwa justru langkah yang diambil Abraham itu adalah langkah yang paling otentik. Karena apa? Karena dia mendengar Allah sendiri yang berbicara, dan dia beriman, bahwa memang tindakan itu adalah disuruh oleh Allah. Dari dalam kebebasannya, si Abraham memutuskan untuk percaya. Seperti itu. Jadi ini bedanya. Terus bedanya dengan Sartre. Misalkan yang ateis seperti apa. Kalau Sartre menganggap gini, harusnya orang yang menganut eksistensialisme, itu harus sudah melewati tahap percaya sama Tuhan. Karena kan tadi dibilang bahwa mereka tidak percaya ada esensi. Tidak percaya ada blueprint atau tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi kalau misalkan manusia itu memang bebas, ya harusnya Tuhan itu tidak ada. Karena kalau ada Tuhan, menurut Sartre ya sudah. Berarti kita tidak sebebas-bebasnya. Sudah ada yang ditentukan sebelumnya. Jadi di sini Sartre menolak. Dia sendiri bilang bahwa eksistensialisme itu bisa dibagi menjadi dua. Teis dan ateis. Tapi menurut dia yang lebih cocok kepada eksistensialisme itu adalah teis. Karena mustahil membayangkan bahwa Tuhan tidak menentukan apa-apa. Dan selama ada Tuhan, maka manusia tidak mungkin bebas. Seperti itu. Kemudian kita akan melihat pandangan tentang dunia. Tentang dunia itu, perbedaannya teis dengan ateis hanya sedikit. Bahwa teis itu mempercayai bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Atau dunia ini. Tetapi menariknya bahwa ketika manusia diciptakan Allah, penciptaan dan kejatuhan itu terjadinya bersamaan. Ini saya ambil dari Paul Tilih, seorang teolog eksistensialis. Dia mengatakan seperti itu. Jadi penciptaan dan kejatuhan terjadi bersamaan. Artinya ketika manusia diciptakan, dia langsung jatuh. Apa itu kejatuhannya? Bukan jatuh mengambil buah pengetahuan. Bukan. Tetapi dia jatuh dalam arti dia tidak memiliki makna. Dia eksis tetapi tidak memiliki makna. Jadi penciptaan dan kejatuhan terjadi bersamaan. Aneh ya Bapak-Ibu. Ini aneh. Yaitu karena dia pengen mensinkronkan antara eksistensialisme dengan pandangan teis. Untuk bebas dari kejatuhan ini, jadi manusia harus memaknai eksistensi menggunakan free will. Tentu lagi-lagi makna hidup manusia yang tertinggi ya di Allah. Kebebasan itu harus menuntun manusia kepada Allah. Itu baru disebut sebagai hidup yang otentik. Hidup yang bermakna. Seperti itu. Kalau kita melihat dari yang lain, pemikir yang non-teis. Nah di sini kita dari Heidegger ya. Martin Heidegger. Ada istilah namanya faktisitas. Jadi sama seperti tadi ya manusia terlempar gitu aja dunia. Tidak ada alasan dan tujuan khusus manusia hidup di dunia. Nah Heidegger itu menyebut manusia itu sebagai dasain. Atau berada di sana. Being dead. Artinya ya udah kelempar gitu aja. Dia ada di sana. Being in the world. Berada dalam dunia. Nah menurut Martin Heidegger ya. Di dunia ini kan banyak kan. Banyak. Ada pohon, ada binatang, ada manusia. Nah tetapi menurut dia ya. Hanyalah manusia yang memiliki kesadaran. Nah karena manusia memiliki kesadaran, maka ia mampu memikirkan adanya atau eksistensinya. Dia bisa memaknai eksistensinya. Nah jadi walaupun dia terlempar, faktisitas tadi ya terlempar, begitu saja. Tetapi tidak ada alasan bahwa manusia yaudah stay begitu. Tidak. Karena manusia itu harusnya mempertanyakan. Ya maknaku apa gitu ya. Memikirkan adanya. Itu baru namanya manusia. Dasain. Nah ini kalau Sartre, dia membedakan benda-benda yang tidak memiliki kesadaran. Atau seperti benda mati ya. Dan juga seperti tumbuh-tumbuhan contohnya kayak gitu ya. Nah itu adalah etre angsoi. Etre angsoi ya. Maaf kalau saya nggak bisa bahasa Perancis gitu ya. Nah yang bahasa Perancisnya etre angsoi ya. Atau being in itself. Nah ini adalah segala sesuatu yang tidak memiliki kesadaran. Mereka tidak dapat memaknai eksistensinya. Jadi tidak penuh dirinya sendiri. Kayak meja, kursi, batu. Dia nggak bisa mempertanyakan kan. Aku ngapain ya di dunia ini? Atau kucing ya kan. Kenapa saya kok di dunia? Pasti nggak. Ya kan. Tetapi dia membedakan itu dengan manusia. Manusia itu etre porsois. Atau being for itself. Artinya manusia itu memiliki kesadaran dan kebebasan. Jadi dia itu bisa mempertanyakan maknanya. Menentukan maknanya. Nah kelemahannya apa? Kelemahannya bahwa manusia itu terus mengalami kekosongan. Angst tadi ya. Atau anxiety tadi. Nah manusia ini kata Sartre. Sebenarnya pengen sempurna. Pengen punya dua-duanya. Pengen punya kepenuhan makna. Seperti benda mati ya. Nggak pernah mempertanyakan atau merasakan anxiety. Tetapi di satu sisi dia juga pengen bebas. Jadi manusia itu pengen sekali untuk jadi sempurna. Pengen bebas tapi nggak pengen anxiety. Nggak pengen galau. Pengen memiliki makna yang sesungguhnya. Nah itulah manusia. Nah kemudian ini tambahan saja. Kalau menurut Albert Camus itu dunia itu adalah absurditas. Nah jadi dia kan pernah menceritakan tentang mite Sisyphus itu ya. Siapa itu Sisyphus? Dia itu seorang raja yang jahat lah ya istilahnya. Terus para dewa itu menghukum dia. Jadi selama-lamanya dia itu harus menggulingkan batu yang gede itu ke atas bukit. Namun setelah sampai di atas bukit itu batu bakalan ngelinding lagi ke bawah. Nah kayak gitu terus sampai selama-lamanya. Itulah hukuman para dewa untuk si Sisyphus ini. Jadi yang istilahnya absurd ya. Kita udah dorong batu. Udah mau sampai nih finish gitu. Eh ngelinding lagi ke bawah. Dan dia dorong lagi gitu. Sampai kayak gitu selama-lamanya. Itu kan absurd dan sia-sia. Tetapi si Albert Camus mengatakan kita harus membayangkan Sisyphus itu bahagia. Nah jadi artinya apa? Artinya hidup itu seperti mendorong batu yang besar kemudian terguling lagi ke bawah. Jadi sia-sia sebenarnya hidup ini. Absurd. Tetapi kata Camus selama keabsurdan itu manusia itu harus mencoba berjuang untuk memaknai hidupnya. Sehingga dia itu bisa bahagia di tengah absurditas ini gitu. Nah jadi menurut Camus ya itu. Supaya nggak bunuh diri ya kan. Supaya tidak mati. Bunuh diri ya. Manusia itu harus terus berjuang untuk menemukan maknanya. Seperti itu. Meskipun dunia ini absurd. Oke. Nah kemudian sekarang kita masuk ke human. Untuk human ini saya lebih menekankan pada orang lain ya. Jadi bukan self. Kalau self kan tadi masuk yang tadi ya. Sudah saya jelaskan. Jadi yang saya masuk human di sini lebih ke gimana sih para eksistensialisme dan manusia. Manusia seperti itu. Nah di sini saya ambil Sartre dulu ya. Sartre lagi-lagi dia ateis ya. Manusia selalu diobjekkan oleh manusia lain. Jadi aspek etroposua tadi. Being for itself. Itu membuat manusia selalu dapat mengobjekkan yang di luar dirinya. Jadi menurut Sartre itu ya. Kalau kita melihat orang lain. Kita itu lagi menilai orang lain itu. Dan ketika kita dilihat oleh orang lain. Pakai kedua matanya ini ya. Pakai tatapannya. Itu mereka juga sedang mengobjekkan kita. Menilai kita. Kan kalau kita nilai sesuatu kan kita jadiin yang lain itu objekkan. Nah jadi Sartre bilang. Ketika tatapan itu tatapan orang kepada kita. Kita sedang diobjekkan oleh orang lain. Sebaliknya kalau kita menatap orang lain. Kita juga sedang mengobjekkan orang lain. Jadi manusia, sesama manusia itu hanyalah saling mengobjekkan satu sama lain. Saling menilai satu sama lain. Nah menurut Sartre jalan menghadapi semua ini adalah menidak. Menidak itu apa ya. Seperti menolak, mengatakan tidak. Atas pengobjekan orang lain terhadap kita. Kita harus menolak itu semua. Nah jadi secara kasarnya itu di dalam drama Who Is Close tadi ya. Atau pintu yang tertutup. Sartre itu mengatakan bahwa hell is other people. Jadi neraka itu adalah orang lain. Nah jadi drama itu bercerita tentang tiga orang ya. Yang ada dalam satu ruangan yang tertutup. Udah gitu aja. Nah tiga orang ini ternyata apa? Di dalam satu ruangan tertutup itu yaitu saling mengobjekkan satu sama lain. Misalkan yang satu bilang, kamu ini ya denger-denger dulu suka main cewek ya. Nah gimana perasaan kita kalau tiba-tiba diserang seperti itu? Kan pengen ngejawab ya. Loh saya juga denger kamu dulu seperti ini, ini, ini gitu ya. Bertengkar ya. Walaupun tidak bertengkar secara gimana ya. Benar-benar keras. Tapi tiga orang itu kayak saling apa, nyindir gitu ya. Nah kemudian mereka mencoba keluar dari ruangan itu karena merasa sangat tersiksa. Nah tersiksanya karena orang lain yang ada dalam ruangan itu. Padahal cuma tiga orang ya. Baru dia sadar bahwa ruangan itu tuh tertutup, terkunci ya. Baru terakhirnya sadar bahwa ruangan itu sebenarnya adalah ruangan untuk menyiksa mereka. Itulah neraka. Ternyata mereka sudah meninggal ya. Dan ternyata itu adalah neraka. Neraka tuh nggak perlu disiksa-siksa seperti apa, dicambuk ya kan. Kasih aja orang, dua orang di satu ruangan. Itu juga pasti saling menyiksa gitu. Nah jadi menurut saya seperti itu ya, se-extrem itu. Bahwa hell is other people. Orang lain adalah neraka bagi orang yang lainnya. Nah sekarang yang teis ya. Yang teis ini saya mengambil Levinas. Walaupun Levinas bukan Kristen, tapi dia percaya Tuhan ya. Nah Levinas ini juga mengkritik filsuf-filsuf eksistensialisme yang lain. Dimana mereka hanya berpusat kepada aku. Walaupun dia sendiri eksistensialis sebenarnya ya. Nah menurut Levinas begini, eksistensinya aku itu adalah selalu berada bersama dengan yang lain. Jadi misalkan bertanya, kenapa sih Jessica hidup gitu? Kenapa sih Jessica ada di dunia ini? Apa sih makna hidup Jessica? Itu tidak mungkin terlepas dari Jessica yang selalu berada bersama orang lain. Jadi orang lain atau yang lian, itu sama sekali tidak bisa saya serap karena dia berbeda. Tetapi yang lian ini juga adalah tidak mungkin saya hindari. Karena saya selalu berada bersama-sama dengan yang lian. Kemudian dia memakai istilah wajah-wajah telanjang atau wajah-wajah polos. Nah menurut Levinas, ketika kita bertemu dengan orang lain, yang lian tadi, kita melihat di dalam wajah-wajah mereka, itu adalah sapaan. Sapaan terhadap kita. Jadi mereka itu seperti terbuka terhadap kita. Dan juga sekaligus menolak untuk disamakan dengan kita. Kemudian arti kata polos sendiri, itu mereka itu seperti wajahnya itu apa ya? Meminta kita untuk bertanggung jawab dan bersikap baik kepada orang lain. Kemudian kata Levinas, respon saya pada panggilan wajah-wajah telanjang ini, tak lain adalah mevoasi atau inilah saya. Artinya apa? Levinas bilang karena eksistensi kita itu tidak bisa lepas daripada orang lain, jadi kita itu tidak bisa memaknai diri kita kalau kita mengasingkan diri dari orang lain. Justru ketika kita bertemu dengan orang lain, itu wajah-wajah orang lain itu sebenarnya sedang menuntut tanggung jawab kita untuk bermoral, untuk beretika, untuk menolong orang yang lain. Jadi berbeda banget ya, worldview eksistensialisme teis dan ateis tadi ya. Kalau Sartre bilang orang lain itu neraka, kalau Levinas justru bilang orang lain itu adalah bagian dari eksistensi aku. Jadi kalau aku mau memahami diriku, tolonglah orang lain. Seperti itu ya kira-kira ya. Secara sederhana. Nah, kemudian yang terakhir kita akan melihat moralitas. Nah, kita ke Sartre dulu nih. Nah, jadi kalau menurut Sartre, moralitas itu subyektif, bebas, dinamis, tidak ada standar universal. Jadi karena manusia itu bebas ya. Jadi yaudah, tidak ada yang namanya standar universal. Tuhan aja nggak ada kok. Apa yang bermoral adalah apa yang dilakukan dengan bebas atau otentik. Jadi selama kita itu ngelakuin sesuatu dengan bebas, maka yaudah itu bermoral. Contohnya seperti novelnya Camus tadi ya, yang judulnya The Stranger atau Orang Asing. Sebenarnya dia tuh kriminal akhirnya ya, Bapak Ibu. Saya spoiler lagi ya. Jadi akhirnya dia tuh kriminal. Tapi nggak disebut, nggak bermoral. Karena apa? Toh akhirnya dia merasa bahagia-bahagia aja gitu kan. Dan dia merasa otentik dengan tindakan kriminal yang sudah dia lakukan. Jadi nggak apa-apa. Asalkan itu kita lakukan dengan bebas. Mau ngebunuh, mau mencuri, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kamu otentik kan ketika melakukan itu. Tapi ingat ya, Sartre juga menekankan adanya tanggung jawab. Jadi kalau Anda mencuri, kemudian Anda bilang itu tindakan yang bermoral, karena saya otentik, jangan lupa. Tanggung jawab itu juga mengikuti kita. Jadi dia tidak pernah mengajarkan kita juga untuk berbuat yang buruk ya sebenarnya gitu. Kemudian yang ketiga adalah moralitas diobjekkan atau mengobjekkan. Jadi menurut Sartre, mendingan kita mengobjekkan orang lain daripada kita diobjekkan orang lain atau dinilai-nilai sama orang lain. Jadi ini cukup keras ya. Pada orang lain. Nah, kemudian sekarang yang Theis ya. Yang Theis itu adalah Kikegard lagi. Jadi menurut Kikegard itu ada tiga tahap eksistensi manusia. Yang pertama, itu adalah tahap estetis. Artinya itu kayak orang itu hanya mementingkan hawa nafsunya aja. Kemudian naik ke tahap etis. Di mana manusia sudah mengerti tentang moral. Jadi moralnya itu masih yang moral-moral apa ya? Ya, tahu yang baik dan yang jahat gitu lah istilahnya. Nah, tapi yang paling tinggi tahap dari eksistensi manusia atau moralitas manusia itu adalah di tahap religius. Nah, ini menarik. Karena Kikegard mengatakan bahwa manusia bermoral ketika manusia mampu melakukan perintah Allah dengan iman. Jadi menurut Kikegard, perintah Allah itu lebih tinggi dari etika. Perintah Allah itu lebih dari sekedar baik-jahat menurut manusia. Contoh, ketika Abraham disuruh Tuhan untuk menyembeli anaknya. Secara moral, moral umum, tahap etis, itu baik apa enggak? Pastikan Bapak Ibu bilang ya enggak lah ya. Namanya kalau secara moral umum, nyembeli anak itu enggak baik gitu. Secara etis kelihatannya kejam. Tetapi secara religius menurut Kikegard ya, Abraham itu melakukan atas dasar imannya. Nah, jadi ini disebut leap of faith atau lompatan iman. Jadi moralitas yang tertinggi adalah ketika manusia mendengar Tuhan, perintah Tuhan, sekalipun itu tidak masuk akal, sekalipun itu kedengaran kejam, tapi ketika itu adalah perintah Tuhan, kita melakukan itu dengan iman. Nah, di situ letak bahwa ini sudah beriman. Atau sudah masuk ke tahap religius tadi. Wah, aneh juga ya, seperti ini Bapak Ibu. Nah, tapi nanti aja kita komenin ya. Kita dengar-dengar dulu aja. Nah, kemudian ini saya juga tergoda untuk membahas ateis yang lain ya, non-theis dan ateis. Heidegger nih. Nah, Heidegger itu bukan sekedar menolak adanya moralitas atau nilai absolut. Melainkan ia juga menolak bahwa moralitas itu bersifat subjektif. Tadi kalau Sartre kan iya subjektif ya moralitas ya. Tapi kalau Heidegger ini lebih kepada justru moralitas itu seperti apa ya, tidak pernah dibahas oleh dia. Karena menurut dia manusia aja itu kan terlempar, atau ada begitu saja di dunia ini kan. Ya, mana bisa dia menentukan nilai atau moral yang absolut begitu. Nilai itu sendiri kalau disebut nilai itu adalah being, atau nilai itu adalah ada, atau adalah esensi. Nah, jadi itu selalu memiliki karakteristik yang bertersembunyi. Jadi manusia selalu berusaha menyingkapnya, tapi tidak bisa 100%. Intinya moralitas menurut Heidegger itu ya tersembunyi aja. Manusia ini akan selalu mencoba bermoral. Tetapi apakah bisa dia tahu moralitas yang absolut? Menurut dia tidak ya. Maka anehnya Heidegger ini, walaupun adalah seorang filosofi yang sangat terkenal, tapi tidak memiliki yang namanya filsafat moral. Kalau Immanuel Kant kan punya ya. Yang tadi punya, Heidegger. Tapi kalau Heidegger ini, tidak punya filsafat moral. Nah, ini yang seringkali suka kita kutip-kutip ya. Mitchell sudah pasti ya, dia tidak percaya Tuhan, karena dia sendiri percaya bahwa God is dead ya. Tapi ini harus dilihat dalam konteks tertentu. Nah, di sini menarik. Nietzsche menolak adanya nilai atau moral absolut karena menurutnya sejak kematian Tuhan, nah kematian Tuhan itu kapan? Ketika positifisme sudah menguasai pada era dia pada saat itu ya. Teruskan dia bilang bahwa Tuhan itu sudah mati. Nah, jadi ketika Tuhan itu mati ya, segala sesuatu yang absolut itu sudah tidak ada lagi. Tapi, anehnya dia mengembangkan ide bahwa ada dua jenis moralitas. Dan ini dia bagi berdasarkan kelas sosial ya. Yaitu moralitas Tuhan dan moralitas Budak. Nah, moralitas Tuhan itu adalah orang-orang yang sangat cinta dengan kekuasaan, will to power. Mereka itu benar-benar pengen mencari kekuasaan ya. Sedangkan moralitas Budak itu biasanya dimiliki oleh mayoritas orang yang tidak memiliki kekuasaan. Atau mungkin miskin gitu. Atau mungkin tidak punya apa-apa ya. Nah, jadi ketika tidak punya apa-apa, mereka melihat Tuhan yang tadi sudah punya kekuasaan, itu mereka pengen melawan tapi tidak bisa. Jadi, mereka melawannya dengan apa? Menurut Nietzsche adalah melawan dengan hidup berakhlak. Atau yang disebut hidup bermoral baik. Dan mereka mengembangkan yang namanya moralitas itu adalah yang baik itu lemah, dan yang jahat itu adalah yang berkuasa. Nah, menurut Nietzsche, moralitas Budak itu sangat dipengaruhi oleh perkembangan kekristenan. Karena ajaran kekristenan menurut dia itu ditujukan kepada orang-orang yang kelas bawah. Contoh, Yesus kan bilang, ketika ditampar pipi kanan, berikanlah pipi kiri. Terus, ampunilah musuhmu, kasihilah musuhmu. Nah, itu kan berarti kayak apa ya, menganggap bahwa kelemahan itu baik, dan kekuasaan itu buruk. Nah, menurut Nietzsche ini sudah rusak gitu ya. Nah, itu sudah moralitas itu dikembangkan dengan cara yang salah. Nah, seperti itu ya. Kemudian, dikembangkan juga dalam agama itu kan neraka ya. Jadi, istilahnya yang bermoralitas Budak ini karena nggak bisa merebut kekuasaan dari Tuhan, akhirnya mereka percaya bahwa Tuhan-Tuhan ini akan dihukum di neraka. Jadi, sebagai pembalasan kekalnya, itu ada di neraka. Nah, ini bisa saya kritik ya, Nietzsche ini. Yang pertama itu kan tadi dibilang, dia itu menolak adanya moral absolut. Dan menolak adanya moralitas gitu. Tapi, justru dia membangun moralitasnya sendiri, yaitu membagi menjadi moralitas Tuhan dan moralitas Budak. Yang menurut saya ini bahkan lebih hitam putih gitu ya, dari apa yang kita ini. Soalnya kalau membagi menjadi moralitas Tuhan dan Budak aja, itu kan nggak adil juga ya, Bapak-Ibu. Contohnya gini, misalkan ada orang yang berkuasa. Kan kalau menurut Nietzsche itu pasti moralitasnya Tuhan kan. Jadi, dia berkuasa kaya, terus dia bos kayak gitu kan. Tapi apakah pasti dia itu tidak ini, tidak pernah memberi contohnya gitu kan. Kan nggak pasti gitu. Jadi, ada juga yang Tuhan, moralitasnya Tuhan gitu ya. Dia itu kaya, tapi dia juga rajin memberi gitu kan. Dia juga maul dengan orang-orang yang istilahnya ada di kelas bawah gitu kan. Nah, Nietzsche tidak memperhitungkan hal itu. Orang-orang yang tidak hitam putih ini gitu. Jadi, dia langsung membagi moralitas Tuhan dan moralitas Budak. Seperti itu ya. Padahal dia sendiri menolak moralitas gitu. Ya, itu sedikit kritik aja ya, Bapak-Ibu. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan semuanya ini dalam apresiasi dan kritik ya terhadap filsafat eksistensialisme. Kembali lagi, ini pandangan saya ya. Jadi, bisa saja ditolak dan bisa saja diterima. Itu terserah. Nah, yang pertama apresiasi saya terhadap filsafat eksistensialisme. Yang pertama, itu adalah membuat manusia modern itu merenungkan kembali tentang eksistensinya. Tentu kita melihat di zaman ini ya, sekarang ini ya. Manusia itu seperti sudah terserap kepada aktivitas hari-hari. Bangun pagi, Bapak-Ibu kan langsung mandi ya. Kemudian sarapan, kemudian pergi kerja sampai jam lima. Kemudian pulang, kemudian mungkin mandi, makan. Kemudian tidur lagi, siap hari, seperti itu. Jadi, manusia modern itu sudah dipattern seperti itu dan menganggap bahwa itu adalah hidup yang normal. Tapi eksistensialisme ini kembali membangkitkan anxiety tadi, kegalauan pada diri manusia. Bahwa aktivitas sehari-hari kita itu bukanlah kita yang sebenarnya. Hidup kita itu lebih daripada itu. Kita ini diberikan kebebasan, kita ini diberikan kesempatan untuk mempertahankan makna dan tujuan kita. Jangan sampai kita ini manusia, kan being for itself. Harusnya kan kita itu berkesadaran, mencari makna. Tapi kita dijadikan seperti benda mati. Kita cuma menjalani hidup begitu-gitu saja, tanpa pernah mempertanyakan eksistensi kita. Jadi, kristafat eksistensialisme dari novel-novel itu, atau dari teks-teks yang dibaca, itu menyadarkan kita kembali bahwa hidup bukan sekedar itu saja. Kadang-kadang memang ketika kita merenungkan eksistensi kita, itu kita merasa anxiety tadi, merasa galau. Merasa memikirkan, aduh kok hidup begini ya? Aduh kok saya begini ya? Aduh kenapa sih saya ada di sini? Apa sih makna hidup saya? Itu kan perasaannya nggak enak kan? Enaknya ya gimana? Tetap aja hidup normal menjalani kebiasaan kita sehari-hari. Tapi menurut pemikir eksistensialisme, nggak seperti itu. Justru kegalauan itu bagus. Bagus untuk apa? Kita sebagai manusia, mempertanyakan makna dan tujuan hidup kita. Yang kedua, apresiasi saya adalah, besafat eksistensialisme ini menyoroti hak dan kebebasan manusia, dan serta tanggung jawabnya juga. Nah, jadi eksistensialisme ini menekankan kebebasan manusia. Tetapi jangan berarti dibilang bahwa eksistensialisme ini menghalalkan segalanya. Karena Sartre sendiri bilang bahwa man condemned to be free, atau manusia itu dikutuk untuk menjadi bebas. Artinya kebebasan itu di satu sisi memang adalah sesuatu yang baik. Tetapi di satu sisi yang lain, itu seperti sebuah tukar. Di mana manusia ketika dikasih kebebasan, 100 persen, maka kita harus memikirkan juga tanggung jawabnya, tanggung jawab kita. Jadi misalkan kita salah pilih. Kita salah pilih itu kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Kita nggak bisa nyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Ya nggak bisa, orang itu pilihan kamu sendiri. Nah, jadi begitu ya, Bapak Ibu. Kita nggak bisa menyalahkan siapapun, karena semua pilihan benar-benar berasal dari kita sendiri. Emangnya enak, bebas. Orang kan selalu mikirnya enak banget, bebas. Tapi sebenarnya nggak enak juga. Itu adalah juga kutukan. Karena setiap pilihan kita, itu konsekuensinya ada di pundak kita. Kita nggak bisa salahin siapapun. Kita nggak bisa salahin Tuhan. Tapi kita harus bisa menanggung itu sendirian. Makanya Nietzsche bilang, kematian Tuhan itu bisa mendatangkan dua perasaan. Yang pertama galau. Merasa, selama ini peganganku hilang. Yang biasanya bisa saya salah-salahin, kalau saya salah pilih, nggak ada. Yang bisa saya datengin, kalau saya gagal, nggak ada. Jadi kematian Tuhan, menurut Nietzsche, bikin orang galau. Tapi yang kedua, kematian Tuhan ini, juga membuat manusia memikirkan kembali. Aku ini harus jadi apa. Kalau dulu kan pasrah-pasrah aja. Jadi, walaupun saya tidak menyetujui, bahwa keateisan tersebut, tentu saja. Tetapi, apresiasi saya adalah, eksistensialisme itu bagusnya menekankan kebebasan manusia, dan juga plus tanggung jawabannya. Kemudian yang ketiga, apresiasi saya adalah, eksistensialisme mendorong manusia menjadi manusia otentik. Jadi, menjadi diri kita sendiri. Saya nggak akan panjang lebar, karena waktunya. Langsung saja kepada kritik. Kritiknya yang pertama adalah, gambaran yang gelap dan pesimis tentang hidup. Memang pemikir eksistensialis ini, cenderung lebih gelap dan pesimis terhadap kehidupan. Karena tadi dibilang, hidup saja keterlemparan. Jadi, jelas bahwa, mereka lebih pesimis tentang hidup seperti itu. Mungkin lebih pesimis daripada realistis ya. Karena memang mereka menganggap bahwa hidup itu, pada dasarnya, nggak ada makna. Kita sendiri yang mesti memaknainya. Ini kutipan dari Albert Camus ya. All healthy men have thought of their own suicide. Jadi, semua manusia sehat, pasti pernah memikirkan, bunuh diri. Menurut dia, bunuh diri wajar. Jadi, supaya nggak bunuh diri, gimana? Yaitu, kamu harus memaknai. Harus membayangkan si Sifus itu bahagia. Walaupun dorong batu, tapi batunya turun lagi. Kemudian yang kedua kritiknya adalah, eksistensialisme itu terlalu individualis dan independen. khususnya kepada yang ateis ya. Karena menganggap orang lain itu selalu ingin mengobjektifikasi diri kita. Ataupun membuat diri kita tidak otentik. Jadi, kadang-kadang yang mengandung filsafat ini tuh, cenderung lebih suka sendirian. Menyepi. Karena mereka berpikir bahwa, ketika saya sendirian, itu baru. Saya bisa merenungi makna. Yang sebenarnya benar juga sih. Kadang-kadang kecurigaan dan awareness yang berlebihan, itu membuat kita menjadi menjauh dari sesama kita. Sampai saat itu, hell is other people. Ini ekstrimnya seperti itu. Nah, yang terakhir adalah, eksistensialisme sulit menjelaskan asal-usul manusia dan hal-hal yang berada di luar kebebasan manusia. Jadi, karena dia merasa manusia itu terlempar, apalagi yang ateis ya. Jadi, dia sulit untuk menjelaskan asal-usul manusia. Begitu. Mereka sudah menolak blueprint atau tujuan manusia yang ditentukan sebelumnya. Jadi, agak susah. Dan yang terakhir ini ya, hal-hal yang berada di luar kebebasan manusia, Jadi, kan di dunia ini ada juga hal-hal yang tampaknya ada di luar kebebasan manusia. Contohnya, problem kejahatan atau problem of evil ya. Kadang-kadang ada hal-hal yang menimpa kita, tapi bukan berasal dari kejahatan kita atau kejahatan orang lain. Nah, tampaknya pemikir eksistensialis hanya ingin melihat makna saja daripada menyelesaikan problem of evil atau problem kejahatan ini secara filosofis. Jadi, kembali lagi. Memang filsafat ini pragmatis banget gitu ya. Praktis banget. Dan enggak mau kepada yang pelik-pelik seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu saja. Bapak-Ibu, waktunya juga sudah pas ya. Demikian. Mungkin ada pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih.